Tiap hari ngeliat status WA-nya Pak Hadis, saya cuma ngomong gini, Pak, ini asal yang berat, nyaprak apel. Suka apel. Ini suka apel buat yang punya penyakit ya, kolesterol, jantung. Terima kasih. Dari teh manis bahan dasarnya, yang dibantu proses fermentasinya oleh skubi. Nah ini jamur skubi, ini mirip mama enjim. Nah ini gel kayak gini, ini mirip mama enjim. Nah skubi ini dia bisa menghasilkan minuman yang namanya kombucha. Jadi kombucha itu adalah hasil fermentasi dari teh manis yang dibantu oleh skubi. Skubi itu adalah simbiosis, simbiosis of bacteria and yeast, yeast itu radii. Masih artinya apa kombucha? Kombucha ini dia bisa, ini kan asam ya. Jadi dia itu dipermentasi 14 hari, jadi mengubah glukosa menjadi asam. Jadi rasanya asam ini nanti ya. Nah ini berhasil untuk apa? Untuk kolesterol. Berhasilnya ini berhasil untuk kolesterol dan juga untuk kesehatan organ-organ jaman. Karena kemarin analoginya, ya usus kita udah dipakai bertahun-tahun, otomatis kotor, dan membersihkannya itu dengan minuman probiotik. Nah ini minuman probiotik. Minuman untuk kesehatan usus yang kalau kita kenal di pasaran itu ada salah satu merk di depan, yakni yakul. Nah ini yang pertama, yakni apa? Kombucha. Yang dasarnya adalah dari teh manis. Nah ini nanti juga mungkin jadi salah satu pembelajaran yang menarik. Baik kita ajarkan di ekskul, maupun kita ajarkan di proses pembelajaran formal ya. Nah lalu kemudian, yang selanjutnya ada ini. Ini kefir. Nah kefir. Kefir itu berbahan dasar dari susu sapi atau susu kambing etawa. Kalau di daerah asalnya di Kaukasus itu dari susu entah. Ini salah satu minuman yang ada kaitannya dengan sejarah Nabi ini. Karena katanya di Kaukasus itu, grainnya itu pertama kali diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi menyebarlah kemana-mana ke Rusia dulu sampai nyampe tiba di Indonesia. Nah ini, jadi fermentasinya dihasilkan dari apa? Susu sapi yang dicampur dengan grain kefir. Jadi ada butiran dikitnya. Grain kefir. Tinggal dicampurin aja. Selama 48 jam, nanti menghasilkan minuman kefir. Susu kefir. Nah susu kefir ini kandungannya di atas dari yogurt. Kalau yogurt punya 3 bakteri, ini bisa sampai 57 jenis bakteri. Kandungannya. Kalau grainnya yang asli ya. Kalau grainnya yang asli itu bisa 57 jenis bakteri. Yang dihasilkan oleh kefir ini. Jadi dia bagus banget buat pencernaan. Kayak gitu. Nah lalu yang selanjutnya, itu ada water kefir. Nah ini water kefir. Beda juga jenis grainnya. Jenis grainnya itu dari kristal alga. Nah ini bibitnya nih. Nah kalau yang ini nanti jadinya susu asem banget. Kalau yang ini rasanya jadi air kelapa. Kayak air kelapa. Apa susu tadi? Ini gak. Ini air gula sama kismis. Air gula sama kismis. Jadi 1 liter itu gulanya cuma 60 mili. Ini gula pasir. Gula pasir. Yang ini pakai gula pasir. Hasilnya sama? Sama hasilnya probiotik. Ini probiotik semua. Minuman probiotik semua. Nah nanti di proses pembelajaran siswa di sekolah, kita bisa turunkan produk-produk ini jadi produk-produk yang menarik buat siswa. Contohnya, nah contohnya nih. Contohnya itu adalah masker. Kepir mask. Masker kefir. Ini buat ibu-ibu biasa. Itu buat anak-anak perempuan gitu ya. Masker kefir. Bisa juga diturunin lagi produknya jadi apa? Jadi toner. Buat nyemprot wajah. Nah ini toner. Jadi buat nyemprot wajah. Bisa juga diturunin lagi produknya jadi apa? Ini dari kefir aja nih. Bisa lagi diturunin jadi... Nah ini keju. Ini krim keju ya. Dan yang ini itu yang tadi malam saya ditontak. Nah bisa diturunin lagi. Nah kalau kombucha itu nanti bisa diturunkan jadi apa? Di kombucha itu nanti kita bisa turunkan jadi toner juga. Bisa jadi antiseptik. Yang kombucha itu bisa jadi sabun dan lain sebagainya. Jadi dari satu produk ini kita bisa menghasilkan turunan produk yang sangat beragam sekali. Banyak. Banyak. Nah ini jenis minuman probiotik. Ada juga makanan probiotik kan kemarin kita udah belajar ya. Ada tape gitu kan. Karena kan kemarin kita bahas ya. Nah ada juga ini. Ini tuh saur kraut. Saur kraut itu fermentasi dari kol. Nah kolnya tinggal diiris-iris ini gampang banget Pak bikinnya. Kolnya diiris-iris dikasih garam. Terus? Udah dibiarin. Dia anaerobkan. Ya dia anaerobkan. Jadilah. Cuma garam saja? Iya garam. Karena proses fermentasi itu seluruhnya Pak hanya menggunakan garam dan gula. Rumusnya pasti kalau nggak garam ya gula. Jadi ini fermentasi itu Pak pasti selalu menggunakan unsur garam. Jadi gini. Ini asin, manis, atau asam. Pasti gitu. Pernah Bapak makan ini apa namanya tuh. Pickle itu acar. Pernah makan acar ya. Acar itu bikinnya pasti pakai garam. Asar. Pakai garam. Cuka. Kayak gitu. Jadi prinsipnya cuma itu aja. Nah dan budaya fermentasi itu budaya leluhur kita. Sekali lagi ya. Budaya fermentasi itu budaya leluhur kita. Makanya kalau kita dulu orang tua kita maka ikan dikerek. Bener nggak? Daging dikerek. Gitu kan. Lalu kemudian kalau ada makanan dibikin. Makanan-makanan fermentasi. Oh ini rasanya jadi apa? Ini rasanya jadi asam. Oh. Asam segar. Kalau misalnya wortel dengan gula? Apa? Kalau gula? Nah kalau gula gini Pak. Kalau kita pakai bahan dasarnya gula. Nanti produk akhirnya itu apa jadinya? Soda. Kalau gula itu nanti dia itu berubah jadi dari soda. Jadi ada alkoholnya. Kalau dia pakai garam dia produk akhirnya itu asam. Gitu. Jadi cukak. Jadi prinsipnya gitu aja. Jadi kalau ini misalkan bikin ya kan kayak yang. Kenapa misalkan pas bikin acar nggak pakai gula? Nggak kan? Pakainya cuma garam sama cukak. Karena produk yang mau dihasilkannya asam. Bahkan nggak usah pakai asam juga. Dia nanti mengeluarkan asam sendiri. Nah ini enaknya dimakan sama apa? Sama makanan kuat. Misalnya masak mie pakai ini. Itu enak banget. Rasanya bakso pakai ini. Jadi kita nggak usah pakai cukak lagi. Nah cukak itu. Eh selain kol apa aja? Apa? Kohl. Kohl. Ini salur keraut. Salur keraut itu dari. Selain kol. Ini penamanya Bu. Jadi salur keraut itu dia biasanya dibikin dari kol. Kalau kita misalkan mau bikin yang lain dari kol misalkan. Yang bisa dibikin dari kol itu acar pikel. Yang bisa dibikin sendiri cukak apelnya. Ini dari apel. Cukak apel itu ya apel yang dipermentasi menghasilkan cukak. Nah ini cukak apel. Ini yang biasa saya minum setiap pagi. Sebelum makan apa-apa. Sama malam sebelum tidur. Dan sebelum makan. Kalau kita sebelum makan minum cukak apel. Empat puluh persen kandungan gula dalam makanan itu larut. Tapi itu juga larut. Nah gini Bu. Kalau minuman probiotik. Walaupun dia asam. Dia tidak akan mengganggu lambung. Awalnya. Awalnya aja. Karena dia itu obat justru bagi perut. Itu. Baga. Pakai ada seraksi sebentar. Nah. Yang berbahaya itu adalah. Seperti air perasan lemon. Jeruk pasam itu bayar. Karena mentah. Kalau jeruknya itu udah dipermentasi. Jadi minuman permentasi. Gak jadi masalah. Bisa mengajarkan perut ya. Bisa sangat luar biasa bisa. Bisa mengajarkan perut. Dan bisa menurunkan badan cepat. Bahannya apa aja cuka apel. Yang buatnya bagaimana? Cuka apel itu cuma dari apel aja. Nah ini apel ya. Ketika misalkan kita pakai apel. Bikin apelnya dipotong dadu. Dikasih air. Lalu kemudian ini pakai gula. Pakai gula. Tapi gulanya gak banyak-banyak. Paling 3 sendok untuk bikin 3 liter. Gula pasir. Kenapa? Karena itu jadi sumber makanan. Dan sumber energi yang akan membantu proses fermentasinya. Udah sih gitu aja. Udah gitu. Nah nanti paling kita. Kalau udah punya. Nanti kita pakai ini. Pakai scooby. Pakai jamur khusus untuk cuka apel. Yang gak punya ini. Tapi gak apa-apa. Ini bisa. Gak pakai scooby. Ini juga bisa. Karena nanti bapak ketika bikin sendiri. Tanpa scooby. Nanti bapak bisa ngasih scooby sendiri. Contohnya ini. Saya bisa liatin. Saya udah menghasilkan scooby sendiri. Nah ini. Karena buat scooby. Nah pernah. Coba liat. Ini ada scooby lari-lari gak? Ada gak? Yang boleh. Ada gak? Ini jadi sendiri. Kenapa dia ukurannya segini? Karena tadinya dia di atas. Jadi ikutin diameter ini. Nanti ini semakin lama dia menebal. Gitu. Ini. Jadi gini kita tuh liat kayak gak ada kehidupan. Di sini tuh ribuan bakteri baik bu. Ribuan probiotik ada di sini. Jadi mereka itu bersimbiosis membentuk lapisan gel. Dan simbiosis bakteri dan ragi yang membentuk gel. Gitu. Kalau gak pake scooby juga bisa jadi... Gibatnya dari apa aja? Ah, di bawah. Cuka apa? Oh, sama yang paginya. Scooby-nya diambil. Iya. Palingnya itu gak disimpen di kulkas gak apa-apa? Gini. Ini proses fermentasi bu. Jadi proses fermentasi itu harus di luar ruangan. Dan urwak karta itu cocok. Saya bikin ini di tasik. Tidak sebagus ketika saya bikin urwak karta. Terus serang. Karena saya itu di tempat dingin bu. Di galung di luar ruangan. Oh, mana yang sama coba. Sofi paling dulu. Gitu. Jadi agak terhambat prosesnya gini. Karena prinsipnya probiotik atau bakteri baik itu ketika dia ada di tempat dingin dia hibernasi. Oh iya. Makanya kenapa? Makanya kenapa kalau kefir sudah dipanen. Dia misalkan 48 jam diproses di luar. Ketika sudah 48 jam harus dipisahin dengan grainnya. Lalu dimasukin ke kulkas. Pertama. Nah kayak gini. Ini dipisahin. Dimasukin ke kulkas. Karena kalau gak dimasukin ke kulkas. Nanti dia itu akan terus semakin asam. Nah ini juga sama semakin asam. Ini juga tumbuh. Tetap tumbuh. Tapi langsung. Tertahan. Tertahan. Kalau pengen dia berhenti banget masukin ke freezer. Dia berhenti. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian. Ketika usahakan produksi ini ya. Kimchi di Korea itu diproduksi pada saat akhir musim panas. Akhir musim panas ya. Nanti ketika dia mau masuk musim dingin. Karena di musim dingin kan jadi turun salju. Dia gak bisa bercocok tanam. Nah alaminya dia. Jadi ketika dia sudah bikin. Udah jadi miskincinya. Turunlah salju. Dia bikin lubang menggalip di dalam tanah. Si kimcinya disimpen di kendikan di tanah. Di bawah tanah itu. Jadi apa? Kimcinya setiap mau dimakan dingin. Karena didinginkan oleh salju. Kalau dia tidak turun salju. Kimcinya gak bisa dimakan. Karena terlalu asam. Betul. Gitu. Jadi prinsipnya. Jadi prinsipnya itu probiotik. Akan terlambat. Terhambat. Proses perkembangannya. Makanya itu produksinya. Kalau di tempat dingin. Dia tidur. Hibar nasi. Kalau di tempat yang panas. Uh dia gila banget. Cepet. Gitu. Nah kalau. Nah itu apa? Nah apa? Iya lah. Kalau kekombocya itu ada kandungan albumannya gak? Dari. Dari kombocya itu. Kombocya itu kan mengubah. Tadi. Mengubah dari glukosa menjadi asam. Jadi. Kandungannya. Kandungannya udah bukan alkohol yang ada di pasaran lagi. Udah bukan kayak alkohol yang berbahaya. Sebagaimana yang kita kenal sebagai alkohol yang kita stigmakan di pasaran. Makanya gini. Kalau kita ngomongin wine. Wine leluhur kita. Resep leluhur kita. Itu gak memabukan. Wine leluhur kita itu gak memabukan. Justru wine leluhur kita itu probiotik. Menyehatkan. Menyehatkan. Kenapa sekarang kayak anggur merah? Kenapa anggur merah di pasaran itu bahaya? Memabukan. Dan gak boleh diminum 21 tahun ke bawah. Lihat komposisinya. Di sana mengandung sukrosa. Pewarna. Lalu kemudian zat perasa anggur. Nah itu yang bahayanya. Kalau bapak ibu bikin dari anggur sendiri. Hasilnya seperti ini. Dan ini tidak memabukan. Kalau habis satu jeligen juga gak akan mabuk. Karena tidak ada zat. Iya. Dan ini tuh. Ini tuh adalah. Apa ya? Forbidden knowledge. Ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari selama ini. Dan saya belajar semua itu. Karena ini warisan leluhur kita semuanya. Gitu. Sampai saat ini saya alhamdulillah ya. Satu tetes pun kalau minum apa yang di pasaran saya gak pernah minum. Tapi kalau yang saya bikin sendiri saya minum. Karena saya tahu sumbernya. Dan itu memang tidak memabukkan. Nah contohnya ini nih. Kemarin ada. SMPN dua pasawahan. Itu punya jamlang. Iya. Ya kan? Dia panen jamlang dia ngasih. Lalu gak kemakan kan banyak. Saya bikin jadi minuman tuh. Wild soda jamlang. Jadi minuman soda jamlang. Jadi produk pak. Ini kan produk. Sudah dihasil pengetahuan. Nah ini yang selama ini kita dimatematikan. Gak boleh mempermentasi itu. Ini. Bahkan. Untuk membuat jamlang ini. Saya gak pakai gula sama sekali. Termasuk saya ini bikin lagi wild soda rambutan. Ketika saya cerita tadi. Rambutannya ini udah dikasih ke kalong. Tapi sama si kalong gak dimakan. Akhirnya saya turunin lagi. Dan gak ada yang makan. Akhirnya saya blender. Setelah blender. Saya pakai saringan buat nasi. Saya peras. Dikeluarin. Ampasnya dipisahin sama airnya doang. Dan saya langsung tambahkan sumber bakterinya. Tambahin. Ini ada biopompon porpo. Saya kasih ragi lah. Bapak ibu bisa pakai raginya apa aja ya. Ini sama. Saya tambahin ragi ke sini. Atau water kefirnya juga boleh. Pakai water kefir gak apa-apa. Yang penting ada sumber bakteri. Kalau dikasih yakul boleh? Boleh. Dikasih yakul boleh. Cuman kan kalau yakul itu ada karenan susunya. Nanti akan menggambu kualitas warna hasilnya. Nah ini ngasih boleh ya? Ya gini. Kalau bulat itu kandungannya glukosa. Glukosa itu N produknya. Dia itu jadi alkohol. Nah dalam waktu yang lama tetap jadi asam. Tapi alkohol dulu. Makanya kenapa pas kita bikin Eco Enjin kemarin. Satu bulan pertama akan berbawa alkohol. Setelah 3 bulan akan berbawa cuka. Betul kan ya? Kemarin ngereng-dengar kan? Pas Eco Enjin. Satu bulan pertama terbawa alkohol. Oh ya jangan diminum pas usia satu bulan. Itu kan? Karena berbahaya. Berarti diminum dalam hasil panen 3 hari, 7 hari. Jangan sampai ditundain sampai jadi alkohol. Termasuk ini. Water Cater kalau disimpan lebih dari 48 jam dengan bibitnya itu jadi alkohol. Tapi kalau dikonsumsi atau dipisahin. Misalkan ya sebelum 48 jam diambil si sumber cigarette-nya ini dipisahin sama air ininya. Itu menjadi alkohol karena sebelum jadi alkohol sudah kita konsumsi. Tahu kan maksudnya? Dia kayak gini. Kayak kita minum air lahang. Kalau air lahangnya masih seger, itu kan bagus buat tubuh kita. Tapi kalau kita sengaja dikuung, di sawah, jadi tua. Tua itu jadi homer, memabukan. Itu kan yang tidak boleh itu kan homer. Yang memabukan. Betul kan? Nah gitu. Jadi artinya gitu. Ini luar biasa. Jadi mengubah glukosa dari asam dan lain sebagainya itu proses fermentasinya. Kayak gitu. Pak Rujan itu ada lama penumpangannya tidak? Misalnya ini kan disimpan gitu? Nah kayak ini. Ini ada tanggal. Maksudnya. Ini tanggal fermentasi FF itu first fermentation. Dari 10 Januari sampai 24 Januari. Dia harus masih nyatu sama ininya bu. Sama scoobie-nya. Ketika tanggal 24 Januari scoobie-nya diangkat. Nah karena 14 hari itu waktu ideal. Bahwa glukosanya sudah berubah menjadi asam. Jadi kandungan asam amino, asam polas, dan lain sebagainya. Asam-asam yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ibu hamil, eh ibu hamil, sorry. Ibu yang lagi dalam menyusui. Ketika minum ini langsung payudara itu meras. Karena kandungan asamnya banyak. Asam polas itu kan dibutuhkan untuk ibu. Maksudnya, langsung. Saya waktu itu disini nyobain ya. Ibu-ibu minum. Langsung, ih nah berreaksi Kak Bima. Pak Jol menggerak. Eta terang keratuhnya. Di tes. Nah ini adalah. Kenapa saya lihat. Ini khusus ya buat tim SMP. Yang tim SD kemarin gak masuk ke sini. Cuma dipotohin, dilihatin di sana. Yang tim SMP itu karena ini akan berkaitan dengan proyek siswa nanti. Baik secara pembelajaran di, apa secara kokulikuler. Makanya ini penting. Nanti kita tahu orientasinya, produknya itu seperti apa. Karena kita harus menghasilkan produk. Karena produk itu nanti hubungannya dengan kedaulatan. Kedaulatan kita ketika kita sudah bisa melayarkan banyak produk. Ada di sana kebanggaan. Nah kalau kita bisa menghasilkan banyak produk kan punya banyak ahli ya. Pak, harusnya ada pelatihan lagi tentang. Nah, silahkan Bapak anggarkan saja. Siapa gue? Ya harus, ya harus. Ini minuman yang langka dan mahal kalau beli. Kita tinggal bikin teh manis. Sebagaimana kita bikin teh manis. Nah, tapi nanti gini Pak. Jadi ini tuh, gini. Dia ngomongin gampang-gampang. Dibikinin sulit ya sulit. Karena ini bikin ini semua harus higienis. Kalau ada kuku kita panjang, lupa dibersihin dulu. Nanti jadi mold. Mold itu jamur. Gak bisa berbohong. Iya, gak bisa berbohong dia. Jadi dia itu memang harus penuh perlakuan. Nah, saya kan ngajarin anak 20 orang kemarin ya. Yang sukna harapan bangsa itu. Yang pelatihan life skill. Ternyata anak-anak itu ketika, oh ini gampang banget. Ternyata mereka tuh butuh tertaki-tati. Sampai ada yang dibuang jamurnya. Dia beli lagi sendiri. Kenapa? Karena ya butuh usaha juga. Sampai kita tahu takarannya. Mas gini misalkan, penggunaan gulanya itu sampai kayak kita bikin teh manis aja ya. Tapi kalau gulanya terlalu manis, nanti dia terlalu asam. Kalau gulanya sedikit, jadi nanti rasanya kayak teh manis biasa, gak ada asam-asamnya. Maka untuk menjadi pas, ini juga nih, ini gini. Ini bukan bikinan saya nih. Ini GG yang bikin kemarin. Waktu saya masih ditasik, ini harus sudah dipanen. Gak panennya lah, iya dia bikin. Warnanya beda. Ini bukan warna kombucha. Warna kombucha itu gak kayak gini. Warna kombucha itu dia karya whisky. Warnanya coklat emas. Nah gitu, jadi bukan kayak gini. Kayak premium ya. Kadang-kadang dia sering lihat saya bikin ini. Tapi kalau belum membuktikan, gak bisa. Semangannya harus membuktikan. Karena bikinnya mudah. Harusnya warnanya ya begini, di atas ini sedikit. Kuning emas. Ya kuning emas lah, kuning keemasan. Harusnya begitu. Jadi kalau gitu juga kurang menarik. Makanya ini gagal. Enggak, karena dia tetap minuman probiotik. Cuma dari sisi warna tampilan kurang menarik. Nah akhirnya, nanti ini akan di second fermentation. Jadi bisa nanti kombucha rasa buah naga. Kombucha rasa apel. Kombucha rasa kiwi. Gimana caranya? Setelah dipermentasi 14 hari, dipisahin ke botol atau toples lain. Tambahin potongan buah naga. Pek-pek-pek, simpan lagi 3 hari. Nanti, si kandungan buah naganya terdekomposisi. Larut sama air kombucha itu. Dan pas diminum kombuchanya rasa buah naga. Kombucha rasa apel. Semuanya sama. Tinggal tambah 3 hari fermentasi. Tapi jangan pakai skubi. Skubinya udah dikeluari. Cuma air yang udah jadi aja. Karena di air yang udah jadi itu udah ada probiotiknya. Jadi biangnya aja skubi ini. Dan skubi ini beranak, Pak. Jadi kalau Pak Aji beli sekali, nanti beranak. Dia ada lapisannya. Jadi misalkan dipelihara segini. Nanti dia jadi ukuran skubi sebesar ini. Terus setiap kali kita panen, dia menghasilkan anak, menghasilkan anak, menghasilkan anak. Terus mahal enggak? Murah. Ya, sekitar 60 ribu. Siap? 60 ribu. Gimana? Ada di Pak Aji. Ada di Pak Aji. Pak Aji. Pak Aji, itu ada kadaluarsanya enggak? Ada kadaluarsanya enggak? Ini, kombucha itu enggak ada masak kadaluarsanya. Tapi, gitu. Sama seperti kinci, tapi kuat enggak kita minumnya? Kalau kita udah simpen setahun, ada nih. Saya juga punya di sini. Kombucha yang rasanya enggak sangat asam. Karena ini asam banget nih. Tapi saya enggak buang. Karena Pak, di sini kandungan probiotiknya sangat baik. Nah, ini kenapa muncul? Ini spora. Enggak berbahaya. Saring aja. Karena dia kan hidup. Ada ragi di sini yang nanti dia bersembiosis, kan? Jadi skubi, jadi ragi, jadi spora, gitu. Enggak masalah. Nah, ini yang asam begini, jangan dibuang. Yang asam begini, masukin ke semprotan, jadi sprayer, jadi toner. Untuk wajah. Untuk wajah. Jadi, itu di acu bakteri. Wajah, marijang. Lihat, catu aja. Aja, saya punya gincelong. Satu lagi, sen. Waduh, sejak tahun 2003. Gingsengnya? Ya. Wih, yang ada airnya, bukan? Perempuan. Saya gini sendiri. Bisa, campuran. Bisa, campuran. Bisa, campurannya. Soju. Bapak, gingsengnya hidup. Gingseng apa, kan? Bisa, bisa, bisa. Dikasih soju. Soju, penuh. Penuh. Oke, jadi masih hidup, kan? Saya gak berani minum. Eh, kan? Kan ada kopi. Ini terlalu. Memang gini. Gingseng itu kan di Korea, ya? Memang gini. Gini, Pak Ibu, sekarang ya. Gingseng itu memang ketika dia diekspor, dikeluarkan dari negaranya ke negara lain, dia itu dikeluarkan dengan dua cara. Yang satu, dia memang tadi direndam dengan soju. Jadi, dia biasanya dikasih toples, toples kaca. Kasih toples kaca, botol gitu. Gingsengnya ada di sini dan dikasih soju. Jadi, hidup terus. Dia segar. Dia menggantung, ya? Dia menggantung, ya. Jadi, dia segar terus. Dan, gini. Yang kedua, itu di dehidrasi. Di dehidrasi itu yang tadi, yang unsur airnya dikeluarkan, dia dikeringkan. Jadi, cuma dua cara itu. Untuk mengirim gingseng asli di Korea ke beberapa negara. Nah, terus masalahnya, Bapak mau minum itu. Jadi, gini. Saya kan, Yang satu, teman-teman kan gak tahu. Rumah anak luah, oleh gitu kan. Saya kasih. Tapi, saya gak boleh minum karena saya tahu. Saya bikin, ya kan? Itu alat putih, soju. Alat korea itu, ya. Mereka minum, disidakkan kan maksa. Saya gak boleh minum karena dasarnya adalah alat. Sampai sekarang, itu ya hiasan aja. Nah, pertanyaan saya, Bukan, itu sudah bukan alat lagi, tetap alat. Itu dari tahun 1993 saya bikin. Padahal, katanya, Tiga tahun satu itu sudah jadi, Sudah sangat berhasil di Korea itu. Hampir setiap rumah di Korea itu, Punya itu. Soju. Bukan, ada yang kong-kong itu. Nah, pertanyaan saya, Itu sudah halal. Hal belum? Kalau halal itu kan boleh akun-kong apa? Saya gak tahu itu boleh apa ini. Kena cobihan. Obat mabuk, Sebeasannya ya. Nah, ini kalau saya mabukkan, Anak-anak kita itu bisa menghasilkan. Ya, kabutangan. Ya, habis. Luar biasa. Nah, lalu kemudian ini, Ada lagi yang bisa diceritain. Nah, ini adalah, Di Cinsen Permakultur itu, Ada strategi panen dan paedar. Betul kan ya? Jadi kalau kita melimpah, Jadi di permakultur itu, Sebetulnya gak boleh menjual sayuran mentah. Gak boleh di permakultur itu. Nanam tomat, Barade moal abdi, SMP 2 bojong panen tomat, Bade sekilo genep ribu. Salah, ya tak? Gak boleh. Tapi sekarang gak apa-apa lah. Kenapa? Karena kalau kita jual komoditas sayurannya, Harganya rendah. Kita gak bisa. Ini no abima organik, Ini no abima alami. Abima ngicana 15 ribu. Nah, ini sakil. Ah, emulinu. Dan biasanya yang meri anukimia, Lebih murah. Kilu ribu, sekilo. Nah, ini sama kerja. Nah, 15 ribu. Ah, benar gak? Jadi kita sulit bersaing dengan pasal. Maka, dia harus diolah. Jadi apa salah satunya contohnya ini? Ini apa? Ini adalah great tomato. Gaya teh? Tomat yang dikeringkan. Ketika ini dikeringkan seperti ini, Harganya mahal gak? Mahal. Bapak-ibu ada yang pernah ke Malang. Ini kritik Malang apa? Kering. Harganya seberat? Harganya seberat? 25 ribu paling murah. Isinya seksi. Ini pake apa? Ini pake apa? Ini pake apa? Ini bisa pake apa-apa. Dan ini. Silahkan, Pak Yip. Harganya. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, gak usah. Eh, kalau makannya gimana? Eh, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di video. Jadi, tomat yang dikeringkan. Mantap. Nah, apakah ketika tomat ini sudah dikeringkan, gak bisa dipakai lagi? Salah. Tomat ini kalau mau dipakai nyambel, gimana caranya? Nah, masukin ke gelas atau mangkuk, siram pake air. Jangan terlalu lama, 5 menit, buang airnya. Dia berhubung lagi. Jadi, sama seperti tomat yang ada, yang kita petik dari kebun sendiri. Sama, unsur asamnya masih sama. Karena apa? Dia prinsipnya cuma dikeringkan, diambil airnya. Nah, cuma kalau yang di Malang, itu ada yang di dehidrasi, ada yang dikeringkan. Jadi, ada dehidrator, ada fryer. Kalau fryer itu di sangrai. Nah, itu kan jadi belkah, Pak. Belkah, kan? Itu dia dikering. Nutrisinya kurang. Beda. Ada kalau yang kayak, misalkan dari tangka, tangka itu di dehidrasi. Makanya saya bisa ngedain. Oh, ini di dehidrasi. Kalau ini di apa tadi? Iya, kan? Kalau sudah basah, kena air liur, tomat. Nah, makanya gini. Ini strategi panen, nih. Pengajar permakultur, tim teknis. Jadi, misalkan nanti panen, cabai, melimpah. Kemana kejual murah, woy, itu juga ada salam. Jemur. Jemur, keringkan. Iya. Buat. Nah, akhirnya apa? Nanti bisa menghasilkan apa? Ini. Buat cabai. Buat cabai. Cabai. Ini yang dikering dengan lembut. Ini kalau di pasaran apa? Aida. Sehat ya, Aida? Tidak. Karena pakai cabai yang kualitasnya paling buruk. Yang busuk, cabai BS. Aku diberi tante yang di beli. Iya, aku diberi. Makanya kenapa warnanya? Itu merah ke hitaman. Enggak merah banget. Merah ke hitaman. Hawuk warna. Coba ini lihat warnanya. Seger. Ini seger. Nah, ini. Lihat lagi ini apa? Biji. Waduh, Pak Senur di daftar. Dokumentasi dong. Ini apa? Yang ini kalau di pasaran dikenal dengan istilah bon cabe. A bon cabe. Nah, kalau ini istilahnya apa ya? Bubuk cabe. Tanpa biji itu, Mak, ya? Yang ini bukan tanpa biji, Pak. Ini pas lagi di blender-nya sampai lembut. Kalau yang ini cuma muk, muk, muk. Gila-gila. Oh, blender-nya di blender gitu? Iya. Gitu doang, Bu, cara kerjanya. Biasanya berapa hari itu lagi ini. Nah, kenapa ini warnanya beda? Nah, pas lagi pengolahan, kita bikin grading. Jadi yang cabenya bagus-bagus banget, grade A. Yang agak ada hitam-hitamnya grade B. Nanti dijualnya juga beda. Ini grade A, misalkan, 10 gram, 10 ribu. Kalau yang ini, misalkan 10 gram, cuma 5 ribu. Karena beda gradenya. Nah, ini anak-anak sampai menghasilkan begini. Oh, potensi sama. Kalau Bapak nggak nunjukkan. Oh, sudah sama. Tadi, emot. 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 Cari warna, dia bisa diadakan. Gitu. Yang ini seger banget. Tidak kastabrak. Itu apa aja sih? Itu aja. Tidak kakak. Sampai aja. Nah, cuman, kalau kita pengen ada gurih-gurihnya, bisa kita tambahin nanti. Misalkan, Garam. Biasanya nggak pakai garam, Pak. Biasanya pakai perasa dari ini, jamur. Sudah banyak sekarang di pasaran. Jadi, bukan MSG ya. Tapi, ada gitu. Kaldu jamur. Kaldu jamur. Yang sudah dikeringkan. Oh, bubuk. kalau mau nyuruh Bapak Ibu nyobain keju tapi sedikit jadi nggak usah ini kan Pak Aja sih, Pak Aja Pak Aja aja, Pak Aja, Pak Aja, Pak Aja, Pak Aja, Pak Aja, Pak Aja itu ya kita mau Pak Aja mana, ini kismis, kismis itu makanan itu Pak Aja tadi kan itu ya, tomat jadi seperti itu, gimana caranya? dijemur, mau masak? iya, nah ini bisa dijemur sama Bapak Ibu dijemur, makata itu sebetulnya kalau lagi gak musim hujan, itu bagus kan jadi beda di tasik, saya kalau ngejemur yang kayak gini dipotong jadi ini gak boleh tomat badak, geluntungan, langsung dibuat, enggak? tipis nah nanti dijemur bikin kismis gak salah, Pak Aja? bikin kismis di potong dulu atau bulat-bulat dijemur? kalau kismis itu biasanya ya, kalau kismis itu dia utuh dan dia itu ada bangunannya, pakai greenhouse gitu eh greenhouse itu nanti dia didarai, Pak jadi dia satu-satu enggak ditumpuk, blok gitu, enggak misalkan ditumpuknya, enggak, dia satu-satu nanti dia ngering, ngering, ngering terus biasanya kalau dia misalkan suhunya lagi terlalu dingin dia pakai kipas jadi jangan sampai ada basah lembab nanti tumbuh jamur karena proses penjemuran itu gagal ketika tumbuh jamur, makanya kalau bapak ibu misalkan usung hujan, terus dipoe ungina lembab, kipasan kipasan aja, dikasih kipas kan banyak kipas ya, kipasin aja atau kalau sekolah bisa menganggarkan, beli dong mesinnya, namanya dehidrator murah 200 ribuan? paling murah 500 ribu ada cuman skalanya kecil ya, sebesar inilah tinggal instalasi lagi ya palingnya gak usah pak, itu tinggal bapak beli colokin misi, berjadi maksudnya tidak tepes ke tempat-tempat itu ini? apanya? ke tanaman-tanaman bukan itu mah yang ngiram irigasi tadi om dehidrator 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 itu adalah gini, niti hati dulu dehidrator itu adalah alat dehidrator itu adalah alat untuk mendehidrasi dehidrasi itu artinya dia meneluarkan air mengurangi kadar air mendehidrasi menurunkan kadar air nah, dehidrator namanya nah, ketika dehidrator itu kita masukkan apapun, misalkan buang naga bisa gak? bisa potong aja tipis potong tipis, ya sebesar ini misalkan ya dia masukin ke dehidrator dia kita kasih waktu misalkan, tapi dehidrator itu kan suhunya bisa sampai 90 derajat tapi kita gak boleh pakai terlalu panas karena nanti akan kualitasnya juga jelek nanti warnanya akan berubah pak kalau buah naga nya merah banget dengan dehidrator yang terlalu panas nanti akan warnanya itu jadi berkurang kadar kemerahannya jadi pias nah, makanya suhunya nanti tidak boleh lebih dari 60 derajat kalau saya suhunya itu diturunin lagi ke angka 40 tapi lama ya? ya, tapi durasinya jadi lebih lama misalkan jadi 10 jam untuk mengerikan enggak apa-apa enggak apa buat yang paling disini itu kapasitas berapa kilo buah? ya, paling 1 kilo kilo saya punya disini alat itu yang harganya 1 juta setengah dan itu kecil sebesar apa ya? sebesar ini lah mikro-wark? ya, sebesar mikro-wark betul itu ya cukup buat ya 2 kilo-an lah masuk ke sana nah, tapi di dehidrator sama disusun, enggak boleh ditumpuk gitu bisa disusun rapi gitu ya jadi dia ada tray-nya kayak oven gitu cuman kalau oven kan jauh ya kalau ini rapat biasa gini bikin kismis gitu nah, bikin kismis, bikin apa sekolah kayak saya pikir bisa nganggarin di dehidrator kan? bisa kecil ya pak? saya mau di siplah ya, nanti saya bikin siplahnya bisa kita kembangkan di sekolah jadi ini semua bisa itu malah, pak Tuan, mesti yakin makanya ini ya ya nih, lah Pak Haji, yang pertama beli rapnya dulu nah, gini inilah, gak sengaja buat ini rap perpustakaan jadi, Pak itu mau beli rap buat buku tapi, Mas Kiyoja dia cenok ewa jangan buku, mah pulang Mbak Dedy, wih gendeli Pak, kan itu akhirnya beli yang ini sama yang di depan yang kayak gitu Pak, atasnya kamu ikut jadi ya, jadi saya beli itu susu kembing etawa ini, ini yang etawa yang etawa dan ini, Bapak Ibu sekalian sekarang lagi rame KKI itu, komunitas kefir Indonesia itu menjadi pemasok kefir untuk kewisma atlet jadi membantu penyembuhan COVID-19 ini, ini apa, Pak Anjir? anggur 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 saya, ini gak pake apa-apa gak pake apa-apa saya, tiap hari eh, tiap hari gak ada status WA-nya Pak Hadis saya cuma ngomong gini Pak, nyasuh yang gerak nyaprak, apel suka apel ini suka apel buat yang punya penyakit ya kolesterol jantung jantung ini tinggal konsumsinya 1 sendok ya, jantungnya 1 sendok buat air di jadi, kalau kita mau tidur bangun tidur sama mau makan gelas air anggat 1 sendok yang di kalau misalnya kalau asam misalnya gak kuat sedikit aja dikit dulu sampai kita merasa lebih baik pengetahuan tapi yang jelas tidak bermasalah dengan perut tidak tapi saya gak bisa memasihkan kalau misalkan mau beli dari pasar bagus gak saya gak bisa jamin baca juga komposisinya ya nah itu berkentu alat wuih kenapa di luar aja kayak anak kiri ya, kita aja bapak terima kasih wabiasa